Bagaimana Anda manajemen waktu di tengah kesibukan dan kondisi covid-19? Oke, waktu tidak bisa diatur. Yang bisa diatur adalah diri kita. Waktu ya 24 jam ya gitu-gitu aja. Mau kita atur, mau nggak kita atur, kita mau nonton drakor 8 jam sehari, mau nonton drakor 16 jam sehari, waktu tetap berjalan. Waktu tidak bisa diatur. Yang bisa diatur adalah diri kita. Cara menggunakan waktunya. Nah, bagaimana cara menggunakan waktu itu? Saya setiap hari menulis jadwal. Ini saya tulis, saya punya buku. Ini blog notenya nih ya, teman-teman bisa baca nggak nih? World Class Schedule. Ini memotivasi saya dan memberikan identitas supaya jadi manusia yang kelas dunia, ya, saya kasih ini intinya World Class Schedule. Artinya apa? Jadwalnya orang-orang kelas dunia. Wah, keren kan? Nah, itu cara kita memotivasi diri. Nah, apa yang saya tulis? Ini kalau nggak malam, biasanya malam kalau nggak ini pas habis saur, habis saur biasanya. Di antara dua itu. Untuk menuliskan jadwal, apa yang mau saya kerjakan hari ini? Goalnya apa? Yang sudah selesai coret. Nah, hari ini ada tiga agenda. Yang pertama, meeting dengan Mbak Sasa. Agenda meetingnya apa? Itu ada di notice ya, ada di iPad saya. Kedua, jam 10 sampai jam 12 membahas satu bisnis baru saya. Jam 13 sampai jam 15 membahar buyer persona dengan brand analis saya. Nah, itulah kira-kira jadwal saya hari ini. Nah, ketika saya selesai jam 15 tadi, makanya setengah 4 saya bisa Q&A. Gitu, teman-teman ya. Terima kasih.